Achievement game ini mengharuskan lo untuk bersabar keras, cuy. Karena tantangan dari developernya yang paling senang menyiksa player-nya, cuy. Tegel. Halo semuanya, kembali lagi di channel Tiandra Chan. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat semua ya. Setiap gamer, pasti sangat suka diberikan achievement atau trophy dalam game. Karena itu adalah challenge untuk kita sendiri, cuy. Agar tetap semangat bermain, walaupun kalian pada maksa. Yah, pocak. Nah, maka dari itu, ini dia 10 achievement game tersulit yang bikin lo makin tertantang, cuy. Pertama, ada game Mortal Kombat 11 Ultimate. Game ini rilis pada tanggal 17 November 2020 untuk platform Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, dan Xbox Series. Bergenre fighting. Di game ini ada achievement culit bikin badan lo pada pegel. Yaitu, My Kung Fu Stronger. Syarat untuk mendapatkan achievement ini, kalian harus menguasai setiap karakter yang ada. Namun, untuk menguasai satu karakter di dalam game fighting yang sadis dan sangat gori ini, lo butuh untuk melakukan banyak hal di dalam permainan. Untuk mendapatkannya, kalian harus menguasai semua karakter. Mainkan setiap karakter selama 24 jam. Menangkan 100 pertarungan. Lakukan 100 fatality, 150 pukulan x-ray, dan tumpakan darah setidaknya 10.000 liter. Kira-kira terdapat 35 karakter di game ini. Kede Buseh, The Next Level Psychopath. Kedua, ada game Rock Band 2. Yang rilis pada tanggal 11 September 2008. Untuk platform Xbox 360, PS3, PS2, dan Nintendo Wii. Seperti yang kita tahu, cuy. Bermain game musik tentu menyenangkan. Karena kita bermain sambil mendengar musik juga. Terkecuali si abang rental. Achievement game tersulit di Rock Band 2, yaitu The Builder of Steel Award. Cara dapatkan achievementnya, cukup penyiksa sih. Yaitu, mainkan 84 lagu. Dengan durasi sekitar 6 jam. Tanpa gagal, tanpa paus, tanpa ngedip. Eh, itu nggak apa-apa deh. Nah, itulah cara mendapatkan achievement ini. Yah, walaupun satu lagu. Berkisar 3-5 menit. Tapi ujiannya gila, cuy. Gagal atau ulang lagi dah. Ede buse. Kalian harus siap mental dah. Untuk demi mendapatkan achievement ini. Pegel. Ketiga, ada game The Stanley Parable. Yang rilis pada tanggal 17 Oktober 2013. Untuk platform Microsoft Windows bergenre Interactive Story Adventure. Bagi yang belum tahu game ini, The Stanley Parable adalah sebuah game unik. Dimana lo akan mengalami apa yang para game developer kenal sebagai ilusi pilihan. Kalian akan diberikan banyak sekali pilihan selama bermain game ini. Yang pada akhirnya, hanya akan membawa kalian ke beberapa ending yang berbeda. Tapi, menariknya di game ini, ada achievement yang unik, cuy. Kan biasanya, achievement memberikan tantangan yang cukup sulit. Tapi bagaimana? Jika kalian mendapatkan achievement, hanya perlu bersabar. Nah, seperti di game The Stanley Parable, cuy. Ada achievement bernama Go Outside. Kalau diartiin bahasa Indonesia. Pergi lo, keluar! Gue apaan, tai lo anjing! Dan cara mendapatkan achievement ini cukup simpel, sih. Lo hanya perlu login game ini. Setelah itu, lo harus keluar dari game itu. Dan jangan login lagi. Tunggu waktu sampai 5 tahun, biar bisa kembali login, cuy. Dan setelah login, lo akan mendapatkan achievement Go Outside. Cukup mudah, kan, cuy? Tapi tetap aja, selama 5 tahun banyak game baru dan hal baru yang membuat kita lupa dan tidak pedulikan achievement ini, cuy. Yah, capek. Kempat, ada game Limbo. Limbo adalah sebuah permainan video teka-teki platform yang dikembangkan oleh studio independent Playdead. Permainan tersebut dirilis pada Juli 2010 untuk platform Xbox, PS3, dan Windows. Game ini mengajak lo berpetualang, melewati berbagai rintangan. Dengan konsep hitam putih yang cukup gelap, no point in dying adalah achievement tersulit di game ini, cuy. Dari namanya saja, udah kelihatan ya, kalau kalian wajib menyelesaikan gamenya, tanpa tewas sama sekali, dari awal hingga akhir game. Untuk pemula maupun berpengalaman, mainkan game ini juga butuh perjuangan keras, cuy. Untuk mendapatkan achievement-nya. Karena seperti yang kita tahu, rintangan yang hadir dalam game cukup membuat kita harus trial and error, dan butuh berpikir kelas agar dapat lanjut ke tahap berikutnya. Yah, bugel. Kelima, ada game GTA Online yang rilis pada tanggal 1 Oktober 2013 untuk platform PlayStation 3, Xbox One, PlayStation 4, Xbox 360, Windows, PS5, dan Xbox Series. Bergenre action adventure, Grand Theft Auto V memberikan kita kesempatan untuk bermain game ini secara daring di Grand Theft Auto Online. Kalian bisa melakukan berbagai aktivitas bersama dengan temen lo di Los Santos, cuy. Salah satu aktivitas yang bisa dilakukan adalah hash. Aktivitas ini juga bisa dilakukan untuk mendapatkan sebuah achievement yang sulit, yaitu Masterminds. Yang didapatkan ketika lo berhasil menyelesaikan tiga skenario criminal mastermind pada tingkat kesulitan hard. Yang bikin sulitnya, lo harus melakukannya dengan pemain yang sama, tanpa mati satu kalipun pada fase persiapan maupun pelaksanaan. Tentunya, lo harus memiliki koordinasi yang hebat dengan temen lo untuk mendapatkan achievement ini, cuy. Tapi, kalau temen lo susah diajak bekerja sama, pasti butuh kesabaran yang luar biasa, cuy. Ke-6, ada Gears of War 5. Game ini rilis pada tanggal 10 September 2019 untuk platform Windows, Xbox One, dan Xbox Series yang dikembangkan The Coalition bergenre 30% Shooter. Achipman sulit di game ini, yaitu Seriously 5.0. Seperti yang kita tahu, setiap game Gears of War memiliki achipman yang diberikan nama Seriously. Di serinya yang ke-5 ini, lo harus menyelesaikan semua tantangan. Ya, kurang lebih sama sih seperti seri-seri sebelumnya. Tapi tentu aja, cuy. Tantangannya nggak mudah untuk diselesaikan. Karena, untuk mendapatkan achievement ini, lo harus menyelesaikan mode campaign dalam tingkat kesulitan insane. Lo juga harus menyelesaikan Master Horde dan Escape Launch. Selain itu, lo juga harus mendapatkan 20 re-up dan meraih level general pada Tour of Duty. Re-up. Yang berarti, level lo yang udah level 100 akan diatur ulang. Namun, karakter dan pencapaian kalian datang sama, cuy. Semua misi tur tugas, operasi, pencapaian karakter, dan level semuanya nggak akan tersentuh. Lo nggak perlu mengerjakannya lagi. Tapi tetap aja, diatur ulang dari awal kan penggel. Ketujuh, ada game Metal Gear Solid 4 yang rilis pada tanggal 12 Juni 2008. Untuk platform, PlayStation 3 bergenre Action Adventure. Ada acik menculit di game ini, yaitu The Legend dari Hero. Bukan jadi pahlawan legend atau kakek legend ya. Kede Buseh. Yang bener tuh, ketika mainkan game ini, kalian harus ngebunuh musuh dengan stealth ataupun membunuh semua musuh yang ada. Tidak boleh mati atau menggunakan health pack dan tidak boleh terlihat. Ede Buseh. Lebih sulitnya lagi, harus menyelesaikan game ini sebanyak 8 kali. Dengan tingkat kesulitan paling tinggi, masih belum selesai sampai sini. Yang lebih pentingnya, kalian akan diberikan batas waktu 5 jam untuk mendapatkan acikmen tersebut. Ede Buseh. 8. Ada game Demon Soul. Yang rilis pada tanggal 5 Februari 2009. Dikembangkan oleh From Software. Untuk platform, PlayStation 3 bergenre Action Roadwaying Game. Acikmen di game ini sangat sulit, cuy. Karena gamenya sendiri juga sangat menantang untuk dimainkan. Lu bisa aja mati dalam satu pukulan ketika melawan musuh biasa. Lu harus pintar hit and run agar nggak mati. Lalu, pada game Demon Soul, kalian akan diberikan tantangan untuk mendapatkan achievement. Dan yang tersulit yaitu achievement. Soldier Trophy. Kalian bisa diberikan achievement ini jika berhasil mendapatkan semua senjata dan perisai unik di dalam game. Karena mengumpulkan senjata-senjata ini tidaklah mudah, cuy. Ada senjata baru yang bisa didapatkan ketika lu berhasil mengumpulkan beberapa senjata lain. Dan memaksimalkan potensi senjata tersebut. 9. Ada game Outlast 2. Seri kedua dari franchise Outlast ini dikembangkan oleh Red Barrel dan rilis di tahun 2017 lalu. Game ini terkenal lewat jumpscare dan perspektif first person yang hanya bermodalkan kamera sebagai penerangan di tengah gelapnya ruangan. Apalagi game Outlast, game horror yang menyeramkan, cuy. Karena kita bukan bertemu setan, melainkan banyak psikopat. Dan acik menculit di game Outlast 2, yaitu Messiah, adalah salah satu pencapaian bahwa lu adalah seorang yang nekat, memberani, dan gak takut sama sekali oleh makhluk mengerikan di dalam game ini. Untuk mendapatkannya, cukup sederhana syaratnya, cuy. Lu harus memainkan game ini di mode insane. Pada mode ini, baterai menjadi hal yang langka. Dan butuh perjuangan untuk mendapatkannya. Tentunya ini tidak mudah, karena lu harus melusuri kegelapan tanpa mengetahui arah dan apa yang terjadi tepat di depan mata. Kalau lu gak punya baterai, gelapnya parah, cuy. Main feeling asal terobos aja, ntar malah nyasar. Yah, capek. List terakhir kita tutupi dengan achievement ter-sulit di game Minecraft. Kalau sebelumnya delis ketiga butuh waktu 5 tahun, tapi bagaimana dengan achievement al-mosnir di game Minecraft yang membutuhkan waktu 126 tahun. Dan untuk menyelesaikan achievement ini, sebenarnya gak terlalu sulit cuy syarat untuk mendapatkan achievement ini. Hanya ada satu versi Minecraft, yaitu Snapshot, April Mob di tahun 2020. Achievement ini dapat diselesaikan setelah masuk keluar portal 1 miliar kali. Yah, pegel. Iya sih, gak sulit. Tapi butuh banyak waktu, anjir. Dibutuhkan 4 detik untuk melewati portal. Jadi, jika kita mengalikannya dengan 1 miliar, dibutuhkan 126 tahun untuk menyelesaikan achievement ini. 126 tahun, berarti lu harus meninggalkan pesan untuk cucu kalian, cuy. Biar melanjutkan perjuangan sang kakek di dalam game Minecraft. Yah, pegel. Oke semuanya, itu adalah 10 achievement game tersulit. Jika ada yang lainnya, boleh komen di bawah ya. Dan mohon maaf jika ada salah kata. Thank you semuanya. Yang udah nonton sampai akhir, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Thanks for watching. See you next video. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih.